Intro Hey what's up pips, welcome back again with me Jack Ellison here and now today Balik lagi bersama gue Jack Ellison di seri Stronghold Dan kita memasuki episode ke 8 di military campaign Yang mana kali ini akan membahas tentang dealing with the devil Yang kita sendiri udah seperempat ini ya Seperempat misi dari total berapa ini, dua puluhan misi kali ya Dan ya jangan lupa untuk klik tombol like subscribe di bawah Dan jangan lupa untuk selalu tonton videonya Jack Ellison tentunya Dan ya disclaimer dulu sebelumnya Sorry kalau di video ini kalau emang suaranya bocor ya Kayak suara motor atau apapun tuh Karena gue recordnya pagi hari Biasanya gue record lam cuman ini karena memang keburu ini Keburu bikin videonya karena beberapa hari ke depan gue sibuk Gue bikin videonya lebih awal dan pagi hari jadinya Ya akan banyak ada suara-suara di background mungkin ya Kalau gak bocor Kalau bocor ya ada suara, kalau gak bocor ya gak ada suara Oke, jadi kita langsung aja klik misi ke-8 Dealing with the devil An urgent dispatch arrives from Sir Longarm Congratulations are in order for the way you handled that last mission But we are about to face our greatest challenge yet Leave immediately for the borders of our homelands Bringing with you a select band of your best men All will be explained upon your arrival You ride your horses until they're near exhaustion And finally meet with Sir Longarm's messenger who hands you your briefing Spies report that the rat is due to launch a do-or-die attack on our lands And you must intercept and delay his forces There is no time to raise an army But Duke Beauregard will send a large force to help us in return for a shipment of ale Once the rat siege force is defeated Beauregard has agreed to let us take the rat's neighboring county without resistance Grow hops and brew ale to send to the snake but be warned It will be hard to keep your people in line Once meeting the terms of the deal Use any means at your disposal Even cruelty if necessary The rat's force must be defeated here Okay, so di misi kali ini Di ceritaan kita harus mempertahanin daerah yang kita dikuasai sama selongarm Dari serangan the rat Sementara itu kita juga bakal dibantu oleh pasukannya Duke Beauregard Atau the snake Yang mungkin kalian tau orang yang pake Ini ya Penutup mata Kalau di setiap cutscene Dia akan ngirim pasukan untuk ngebantu kita Kalau kita ngasih dia 10 ale Dan kita harus bertahan dari enemies Itu ya So ya Gue langsung aja Start the game Oke Dan lalu gue langsung slow down Untuk kecepatannya Dan akan gue langsung bangun granary Di depan campfire Gak usah lama-lama Lalu kita akan expand stockpile Di depan sini kali ya Bisa gak? Oke bisa Nah sekarang Kita harus bangun logger Disini ada kayu Disini ada kayu Gue akan bangun 10 So disini 2, 3 Itu 2, 3 So ada 10 5 dan 5 Di bawah dan di atas Masing-masing Lalu Wheat farm Kita harus langsung segera bangun wheat farm Disini area yang bisa ditanami wheat farm Yang Sedikit banget Karena di area kuning Itu area kering Gak bisa ditanami wheat farm So kita hanya bisa ngebangun di area hijau Yaitu disini Yaitu disini Ya 1, 2, 3 Segini Pertama gue akan bangun 2 dulu sih 2 Dan karena kita kekurangan orang Kita butuh hovel Kita taruh di bawah Hovelnya Lalu setelah itu Gue akan langsung buru-buru untuk Ngebuat Armory Oh ya sebelumnya Archer gue taruh atas Spearman gue taruh disini Amm Armory Armory Kita mau taruh disampingnya Ini sih Stockpile ini Rencananya Tapi Ya karena masih gak bisa Untuk Build Bisa stockpile Karena ini Ada orang-orang Yang mau lewat Teman Keep aja deh Biar lebih aman Amm Yep Armory Disini Ini Rajanya kita suruh naik aja deh Jangan di bawah Soalnya tiba-tiba kalau diserang bahaya lo itu Gue mau cari bereks Oh ini bereks Kita udah bisa bangun bereks Kita bangun di samping Keep aja Jangan jauh-jauh Oke Kita gak bisa Bikin Ini ya Gak bisa bikin Ngetrain pasukan dulu Karena kita gak punya persenjataan Biasanya dikasih loh Ini tuban gak dikasih Makanya gue agak sedikit bingung Ya gue akan langsung bangun Fletcher aja deh Kita bangun mungkin 3 Langsung 3 uangnya Ya cukup-cukup aja sih Gue akan bercepat dikit Speednya jadi 30 Itu 2 Oke gini aja Disini Satu Satu Oke Di belakang tuh Oke kita bangun 2 dulu Karena kayunya cuma Emang ada 2 Jangan ngomong ini udah diserang Tiba-tiba Kalau udah diserang ya Kita belum siap Anjir Oh ya ini Aggressive stance Jangan lupa Ini tetep sama Dan Oke Fletchernya udah mulai buat Senjatanya Anjir ini belum Belum Udah Udah di Hadang Ini berapa ini Sekitar ada 13 Archer Dan mungkin Sama 13 Pirman 12 13 Pirman Em Ya Oke Gue akan suruh Wit ini Untuk Sleep Atau kita turn off dulu Karena Sumpah Bahaya 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 juga ini Soalnya Kalau dibiarin Terusnya semua Oke oke Kita Pakain Pirman kita Untuk Nyerang Mereka Dan Pirman kita Berhasil bertahan Termasuk Archer kita Udah juga Bertahan Oke Ntar Gue Slow down lagi Gue bangun Satu Fletcher lagi Di belakang sini Kita bisa Train Oke Udah bisa Train Gue Taruh Di atas Itu Dan Ntar Gue Cek lagi Strategi Gue Jadi Gue Itu Sebenernya Udah Nyiap Strategi Gue Apa Yang Harus Dilakukan Jadi Sebelumnya Memang Gue Emang Udah Mainin Tapi Nggak Sampai Selesai Ya Mendekati Selesai Gue Quit Jadi Itulah Kenapa Gue Kalau Main Stronghold 1 Selalu Rapi Ya Karena Memang Itu Caranya Kayaknya Kita Butuh Wit Farm Lagi Karena Ini Kayaknya Kurang So Bangun Dua Wit Farm Lagi Dan Kita Akan Membangun Satu Hovel Lagi Nampaknya Satu Hovel Lagi Lalu Kita Harus Persiapin Ini Hobs Hobs Farm Hobs Farm Ini Bangun Kalau Itungan Gue Kayaknya Sekitar Empat Hobs Farm Ya Tapi Sayangnya Hanya Cukup Untuk Tiga Hobs Farm Saja Gak Apa Tiga Aja Kayaknya Udah Cukup Sih Tapi Lalu Gue Akan Bangun Ini Mulai Bangun Ini Oke We Needed Kita Harus Tunggu Kayaknya Kita Udah Bisa Bangun Windmill Sini Windmill 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 Disinilah Terus Kita Bisa Bangun Bakery Bakery Untuk Awal Ini Kita Bangun Ya Mungkin Dua Aja Dulu Jadi Begitulah Strategi Gue Kalau Bikin Video Stronghold Jadi Gue Bukan Ngebuka Aja Jadi Gue Selalu Kayak Melakukan Research Dulu Apakah Bagaimana Cara Untuk Strategi Yang Pas Jadi Ini Bukan Bukan Secara Spontanitas Gue Harus Perlu Research Tetep Gak Bisa Langsung Asal Main Oke Grand 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 Stok Mulai Low I Itu Lumayan Agak Sedikit Menakutkan So Gue Akan Bangun Sekitar Lagi Oke Nah Ini Kayaknya Udah Bisa Ini Udah Bisa Mengatasi Ini Ya Mengatasi Kekurangan Makanan Ale 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 Kita Perlu Ale Kita Nggak Si Sebenernya Perlulah Em Ya Ya Faham Faham Brewery Ini Kita Kayaknya Taruh Mana Ya Oke Oke Kita Udah Kekurangan Makanan Dan Ya Mereka Udah Mulai Ngasih Makanan Lagi Oke Gue Akan Langsung Bangun Brewery Disini Empat Brewery Kita Bangun Satu Oval Lagi Small Group Dimana Mereka Mereka Mana Musuhnya Belum Belum Kelihatan Oke Kita Slow Dan Dulu Speednya Apalagi Yang Perlu Dilakuin Kayaknya Gue harus Mulai Bangun Benteng Si So Ya Kita Seharusnya Butuh Quarry Oke Kita Suruh Hold it Dulu Biar Nggak ada Yang Mati Karena Dihold Bapunya Tambahan Pasukan Untuk Untuk Naid Dikip Ya Moga Dapat Mengatasi Masalah Ini Oke Oke Lumayan 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 Firmen Balik Balik Kayaknya Bisa Si Menang Sini Oke Kita Menang Kita Aktifin Lagi Nah Kita Bangun Quarry Gue Akan Bangun Dua Terus Kita Bangun Sekitar Lima Ox Card Dan Ya Ini Masih Ngetrain Lagi Masalahnya Jadi Masih Perlu Waktu Lagi Untuk Ngebangun Ngebangun Strong Tembok Tembok Untuk Pertahanan Kita Ya Kayaknya Setelah itu Kita Perlu Hovel Tadi Udah Lalu Quarry Dua Bakery Lagi Dua Bakery Lagi Karena Kita Butuh Uang Karena Gue Lupa Disini Not enough Worker Bangun Hovel Lagi Ternyata Kita Butuh Banyak Hovel Juga Di Game Ini Oke So Itu Kayaknya Lumayan Cukup Sementara Itu L Kita Udah Empat Oh Ya Gue Lupa Disini Kayaknya Bisa Buka Market Nah Kita Bisa Jual Barang Disini Kalau Barangnya Udah Terlalu Over Banyak Ya Contohnya Kayu Bisa Kita Jual Dan Kita Bisa Dapat Uang Dari Situ So Nunggu L Gue Akan Sedikit Naikin Pajak Agar Kita Juga Bisa Bikin Fletcher Lagi Karena Tiga Fletcher Kayaknya Kurang Deh Kayaknya Lima Perlu Lima Fletcher Ya Lima Atau Berapalah Yang Punya Banyak Gitu Ya Apakah Ada Uang Oke Ada So Kita Bisa Nyicil Satu Fletcher Lagi Kita Bikin Sebanyak Banyak Ya Untuk Fletcher Untuk Stone Kita Masih Belum Target Nya Tadi Berapa 15 L Kita Punya 6 Jadi Kita Masih Kurang Dan Kita Kelebihan Wood Wood Akan Gue Oke Gue Slow Dan So Gini Kalau Tanamannya Ini Diserang Yang Kan Gue Lakuin Adalah Ngedelate Ini Terus Apa yang Dilakuin Yaitu Ngebangun Ulang Karena 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 Kalau Diserang Diserang Sama Insek Atau Hama Itu Tumbuhnya Jadi Bakal Lebih Lama Hobbes Ini Jadi Lebih Baik Itu Dibangun Ulang Nah Kalau Dibangun Ulang Itu Hasilnya Lebih Aman Lebih Cepet Dibandingkan Kalau Harus Nunggu Ntar Ini Bisa Nambah Lagi Gak Sih Oke Kayaknya Udah Gak Cukup Untuk Quarry Lagi Jadi Dua Aja Untuk Quarry Ya Dan Ini Episode Sendiri Keluar Hari Minggu Dan Hari Senin Jangan Lupa Untuk Tonton Kartel Tycoon Oke Oke Rat Bakal Mulai Nyerang Lagi Gue Santai Aja Gue Udah Persiapin Strategis Disini Untuk Bangun Gatehouse Di Sebelah Sini Dan Di Sebelah Sini Nanti Untuk Ngepung Mereka Jadi Akan Lebih Aman Nantinya Tapi Masalahnya Ini Oxcart Masih Masih Lama Oke Kayaknya Cukup Dulu Sampai Disitu Dulu Untuk Pajaknya Kita Butuh Archer Sebenernya Oke Kita Suruh Naik Mereka Ke Keep Oke Rat Troops Mulai Attack Kita Halted Dulu Termasuk Yang Terjadi Quarry Ini Sebenernya Sih Oke Udah Semuanya Udah Di Hold Dan Archer Archer Kita Suruh Naik Yuk Archer Yuk Naik Naik Semua Archer Dan Ya Kayaknya Udah Full Juga Sih Ini Sih Oke Ini Mulai Nyerang Semua Warga Archernya Di Stronghold Itu Sumpah Gak Ngotak Mereka Mereka Itu Kayak Jarak Serangnya Itu Jauh Ya Bisa Dibilang Oke Oxcart Ada 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 Mati Lagi Oke Kita Menang Kita Menang Kita Menang Kita Berhasil Memaintain Untuk Pertahanan Kita Dan Gue Akan Bangun Gatehouse Di Sebelah Mana Ya Sebelah Sini Kali Ya Tujuannya Gatehouse Ini Untuk Meminimalisir Serangan Musuh Dari Arah Sini Dari Arah Timur Agar Gak Gampang Diserang Sebagian Archer Gue Taruh 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 Sini Semua Dan Di Gatehouse Nya Gue Akan Kasih Stone Wall Ini Ini Mungkin Agak Aneh Udah Gatehouse Kayak Gini Dikasih Stonewall Pula Buat Apa Juga Kan Oke Kita Kekurangan Rupanya Kurang Loh Gue Kira Cukup Loh Itu Tadi Tapi Ternyata Kurang Dan Ya Oke Udah Masuk Semua Udah Masuk Semua Gue Kira Gak Cukup Itu Tadi Oke Kita Bisa Percepat Lagi Dan Kita Bisa Jual Kayunya Lagi Untuk Dapetin Uang Dan Kita Bangun Fletcher Lagi Untuk Lebih Cepat Bikin Ini Apa Namanya Archernya Apa Bow Kok Malah Archer Dan Ya Kita Train Archer Lagi Kita Taruh Sini Dan Kayaknya Udah Bisa Bangun Fortify Wall Lagi Kita Taruh Sampai Sini Nah Kalau Ini Udah Aman Ini Udah Aman Sini 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 Oke 20 20 Ale Ya bisa Sih Bisa Bisa lah Gak mungkin Gak bisa Ini Masih Bisa Terbilang Ini Masih Terbilang Gak terlalu Sulit Sih Kalau Disini Oh ya Kita Gue Bangun Ini Lagi Disini Karena Gue Juga Perlu Pasukan Yang Ada Disini Untuk Nyerang Dari Dua Arah Untuk Food Ya Oke lah Untuk Food Bisa Dibilang Lumayan Stabil Cuman Ale Ini Agak Lama Oke Duke Duke Truth Has Just Taken One Of The Neutral Counties Oke Duke 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 Truth Atau The Peak Has Taken One Of The Neutral Counties Oke Jadi Duke Duke The Peak Ini Berhasil Mendapatkan Satu Daerah Yang Netral Atau Gak Kita Kuasai Sebenernya Sih Jadi Gue Gak Tahu Apa Masalahnya Cuman Kita Biarin Aja Deh Gak Terlalu Penting Juga Oke L Kita 17 Tinggal 3 L Lagi Dan Kita Ready To Go Untuk Makanan Aman Aman Aja Sih Stock Pile Is Full Gampang Tinggal Kita Bersihin Aja Kita Jual Jual Aja Ini Ini Tinggal Di Gini Giniin Udah Ini Udah Selesai Juga Kita Udah Gak Perlu Ini Lagi Gak Perlu Ini Lagi Gak Perlu Tembok Tembok Lagi Dan Stone Bisa Kita Jual Dan Kita Bisa Ngetrain Archer Lagi Dan Kita Bisa Taruh Archer Di Sini Gimana L nya Masih Dibuat Beberapa Oke 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 Lumayan 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 Uang kita Tinggal 70 Gold Ya Gua tagih pajak lagi Sih Dan Apakah Gak bisa Gitu Taruh Satu Lagi Gitu Disini Farm Atau Apapun Itu Oke Gak bisa Rumahnya Ya kita Harus Tetap Menunggu Sesuatu Yang membosankan Dari game ini Adalah Menunggu Mana ya Tadi ya Ini kita Sell lagi Aja Terus Kita Kayak Gua akan Bikin Lagi Daya Gua kayak Masih kurang Aja Ini total Ada 8 8 Fletcher Oke L L nya Udah Diambil Dan Kita Udah Bisa Ngehapus Ini Ngehapus Ini Juga Jadi Gak Terlalu Perlu Lagi Kita Bisa Ganti Dengan Wheat Farm Ya Enaknya Disini Itu Kita Gak Terlalu Menting Ini Kalau Udah Selesai Yaudah Selesai Dan Ya Kita Hampir Mau Selesai Juga Ini Game Jadi Bisa Tepat Waktu Sini Eh Kok Malah Gua Pilih Semua Oke Kita Naikin Mereka Ada Yang Ketinggalan Satu Gak Apa Nah Ini Balap Bantuan Ya Archer Gua Taruh Taruh Sini Oke The Snake Rupanya Nggak Nggak Cuman Bukan Ngebodohin Kita Tapi Mereka Emang Ngebantu So Iya Ini Bantuannya Lumayan Sih Oke Nah Ini Ini Udah Pasti Menang Sih Ini Sih Gua Yakin Sih Udah Pasti Menang 8 Kita Taruh Sini Ya Mana nih Musuhnya Ayo Gua Mau Siap Ini Udah Siap Semua Tinggal Perang Doang Wow Cukup Banyak Ya Musuhnya Gua 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 Nyangka Loh Sumpah Ini Mungkin Sekitar 500 100 Orang Mungkin 80 Orang Dan Gua Harap Oke Mereka Punya Engineer Itu Suatu Hal Yang Menakutkan Ya Adanya Engineer Ini Oke Agresif Serang 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 Spearman Kita Mulai Nyerang Oke Satu Gedung Hancur Diserang Sama Spearman Dan Kita Menang Cuman